Sementara itu puluhan korban kecelakaan bus Rukun Sayur di Ruas Tol Palimanan Kanci saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Cirebojo Barat. Para korban luka dan keluarga korban tewas mendapat santunan dari Jasara Harja. Sekitar 40 korban luka yang masih mendapat perawatan di Rumah Sakit Mitra Plumbon mengalami luka di bagian tangan dan kaki serta kepala. Kebanyakan dari mereka mengalami patah tulang. Lima diantaranya harus menjalani perawatan intensif di ICU akibat kondisi yang semakin memburuk. Para korban merupakan satu kelopok para pekerja purubangunan yang bekerja di Jakarta. Saat kecelakaan mereka menumpang mudik gratis yang disediakan perusahaan tempat bekerja. Jasara Harja langsung mencairkan santunan kecelakaan dan kematian bagi para korban. Bagi mereka yang mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit, Jasara Harja mengeluarkan 10 juta rupiah. Sementara untuk yang meninggal dunia sebesar 25 juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin memberitakan.